Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama channel Fisika Landbau. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki dua karakteristik utama, magnitude atau besar, dan direction atau arah. Vektor biasanya direpresentasikan sebagai panah, di mana panjang panah menunjukkan besar vektor, dan arah panah menunjukkan arahnya. Vektor posisi Bayangkan sebuah mobil yang melaju di jalan raya. Dalam fisika dan matematika, pergerakan mobil ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan konsep vektor. Belok kanan ke jalan era Kartini Panah ini disebut sebagai vektor posisi. Vektor posisi menggambarkan lokasi mobil pada suatu titik tertentu di sepanjang jalan. Panjang panah mewakili jarak yang ditempuh mobil dari titik awal, sementara arah panah menunjukkan arah gerak mobil. Selain vektor posisi, kita juga memiliki vektor kecepatan. Vektor kecepatan menggambarkan seberapa cepat mobil bergerak dan ke arah mana. Panjang panah kecepatan menunjukkan besar kecepatan, sedangkan arah panah menunjukkan arah gerak mobil. Saat mobil berbelok di tikungan, vektor kecepatan berubah arah. Animasi ini menunjukkan bagaimana vektor kecepatan mengikuti arah baru mobil setelah belokan. Sistem navigasi dan kontrol otomatis pada kendaraan menggunakan perubahan vektor ini untuk menjaga mobil tetap di jalur yang benar dan menghindari kecelakaan. Dengan menggunakan kedua vektor ini, kita dapat memprediksi pergerakan mobil. Misalnya, jika kita mengetahui kecepatan dan arah mobil, kita bisa menghitung posisi mobil di masa mendatang. Ini sangat penting dalam sistem navigasi modern yang membantu pengemudi mencapai tujuan dengan aman dan efisien. Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola. Ketika seorang pemain menendang bola, mereka tidak hanya memberikan kekuatan tetapi juga menentukan arah bola. Konsep vektor membantu kita memahami gerakan bola dalam olahraga ini. Ketika bola bergerak di udara, kecepatan dan arah bola dapat berubah karena berbagai faktor seperti gravitasi, angin, dan gesekan udara. Semua perubahan ini dapat direpresentasikan dengan vektor. Tidak hanya bola yang diwakili oleh vektor. Pergerakan pemain di lapangan juga dapat direpresentasikan dengan vektor. Vektor ini menunjukkan seberapa cepat pemain berlari dan ke arah mana mereka bergerak. Misalnya, saat pemain menendang bola ke rekan satu tim yang sedang berlari, mereka harus mempertimbangkan kecepatan dan arah bola serta kecepatan dan arah lari rekan satu tim mereka. Kombinasi vektor-vektor ini memastikan mencapai rekan satu tim dengan tepat. Pada situasi tendangan sudut, pemain menggunakan vektor untuk menentukan lintasan bola sehingga bisa mencapai gawang atau rekan tim di area penalti. Keakuratan tendangan ini sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan vektor. Ketika bola mengenai pemain lain atau tiang gawang, arah dan kecepatan bola berubah. Vektor baru menggambarkan perubahan ini, membantu kita memprediksi gerakan bola berikutnya. Di balik setiap permainan sepak bola yang sukses, ada strategi dan taktik yang dirancang dengan cermat. Pelatih sepak bola menggunakan konsep vektor untuk menganalisis dan merencanakan gerakan pemain dan bola di lapangan. Pelatih sering menggunakan vektor dalam strategi permainan mereka. Dengan menganalisis vektor gerakan bola dan pemain, mereka bisa merencanakan taktik yang lebih efektif dan prediksi yang lebih akurat selama pertandingan. Dengan menggunakan vektor, pelatih dapat merencanakan jalur bola yang optimal dan pergerakan pemain untuk menciptakan peluang mencetak gol. Vektor membantu pelatih untuk memahami bagaimana bola dan pemain akan bergerak di berbagai situasi. Pelatih juga menggunakan vektor untuk mengkomunikasikan strategi kepada pemain. Misalnya, saat memberikan instruksi untuk tendangan sudut, pelatih dapat menunjukkan jalur bola dan posisi yang harus diambil pemain untuk memaksimalkan peluang mencetak gol. Dalam analisis pertandingan, pelatih dapat menggunakan vektor untuk mengevaluasi kinerja tim. Mereka dapat menganalisis lintasan bola, kecepatan lari pemain, dan efektivitas gerakan pemain untuk membuat penyesuaian taktik di pertandingan berikutnya. Dengan bantuan teknologi dan konsep vektor, pelatih dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat. Ini tidak hanya membantu dalam perencanaan taktik, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan individu pemain. Melalui pemahaman dan penerapan konsep vektor, pelatih sepak bola dapat meningkatkan performa tim dan membawa mereka menuju kemenangan. Vektor membantu mereka melihat permainan dari perspektif yang lebih analitis dan strategis. Vektor tidak hanya penting dalam kehidupan sehari-hari dan olahraga, tetapi juga merupakan fondasi bagi berbagai teknologi canggih dan ilmu pengetahuan. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana vektor digunakan dalam bidang ini. Pertama, dalam grafis komputer. Vektor digunakan untuk membuat dan memanipulasi objek tiga dimensi. Setiap titik dalam objek 3D direpresentasikan oleh vektor posisi, dan transformasi seperti rotasi, skala, dan translasi dilakukan dengan operasi vektor. Selain itu, vektor juga digunakan untuk menghitung pencahayaan dan bayangan. Vektor normal pada permukaan objek membantu menentukan bagaimana cahaya berinteraksi dengan permukaan, menciptakan efek pencahayaan yang realistis. Dalam fisika, vektor digunakan untuk menggambarkan gaya, kecepatan, dan percepatan. Misalnya, dalam simulasi partikel, setiap partikel memiliki vektor posisi dan vektor kecepatan. Gaya yang bekerja pada partikel juga direpresentasikan sebagai vektor yang mempengaruhi pergerakan partikel melalui hukum kedua Newton. Kita telah melihat bagaimana vektor berperan dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari olahraga hingga teknologi. Dengan memahami konsep dasar vektor, kita dapat lebih memahami dan memanfaatkan fenomena di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin belajar lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Terima kasih telah menonton.